Kembali di top news, pemirsa seorang anggota TNI di Magetan, Jawa Timur yang berdinas di Kodim 0810 Nganjuk mengamuk saat hendak menemui kepala despair index tempat yang diduga selingkuh dengan istrinya. Aksi sang tentara itu viral di media sosial. Video amatir ini menunjukkan anggota TNI, Sertu Andriyono yang berdinas di Kodim 0810 Nganjuk marah-marah dan juga mengamuk di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak Magetan, Jawa Timur pada hari Jumat kemarin. Dalam video yang berdurasi 2 menit 59 detik ini, tampak Sertu Andriyono masuk ke dalam lobi dan mengumpat kepada kepala Disperindak Magetan yang bernama Sucipto. Si kepala Disperindak itu diduga berselingkuh dengan istrinya. Sertu Andriyono saat tiba di kantor Disperindak sempat memukul istrinya, sedangkan kepala dinas Disperindak tidak ada di tempat. Sertu Andriyono juga mendatangi kantor Inspektorat Magetan untuk mempertanyakan laporan dugaan perselingkuhan istrinya dengan kepala dinasnya. Saat ditemui sejumlah wartawan, Kepala Disperindak Magetan Sucipto tidak mau banyak komentar terkait dugaan perselingkuhan yang ditibukkan kepadanya. Sementara Kepala Inspektorat Magetan Arya Widyatmoko mengaku sudah memproses kasus dugaan perselingkuhan itu, tapi belum selesai karena masih ada penyangkalan pihak kedua dan masih membutuhkan bukti-bukti tambahan. Menanyakan tidak lanjut tentang laporan saya, perselingkuhan antara istri saya dengan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan yang selama ini sudah saya laporkan sesuai prosedur, sesuai ketentuan yang berlaku dengan saya menghormati di pemerintahan Magetan, tapi sampai dengan saat ini tindakan yang harusnya dilakukan oleh pemangkut kebijakan di sini dalam melimpah kepadu-kepadu, belum memasukkan buat saya. Saya monggol kalau memang dia menuduh saya berhubung, silahkan saya laporkan pulisi, karena negara kita negara hukum, biar ada pembuktian di sebuah tahun. Saya menurut saya. Dan kalau Bapak Wajib sebenarnya merasa seperti tidak Pak? Saya lagi monggol laporkan pulisi, biar saya punya bukti apa, jadi bukan pulisi seperti itu. Kita nggak usah, kita nggak usah.